Assalamualaikum kembali lagi di sesi Remake with Figma masih dengan Syahrul disini kali ini kita akan mencoba untuk meremake postingan instagram puzzle yang sudah aku siapkan dari hasil mencari di free pick kemudian langsung di copy paste saja dari free pick gambar jepeknya ini nah untuk puzzle feed sendiri kan berarti ada kita butuh 9 postingan cuman kita buatnya nanti langsung jadi satu dan waktu mengekspor ke jpg itu yang nanti kita akan crop jadi 9 postingan nanti nah berarti kita nanti akan membutuhkan ukuran canvas tiga kalinya ukuran asli dari instagram feed jadi kalau aku biasanya menggunakan ukuran instagram feed itu 1080 x 1080 nah ini kan dikalikan tiga ke samping dan tiga ke bawah ini langsung dikunci saja di proporsi ukurannya jadi 1080 ini langsung bisa dikalikan tiga pakai tanda bintang kalikan tiga nah ini sudah jadi ukuran canvas sebesar tiga kalinya standarnya tadi ukuran instagram yang 1080 nah ini bisa langsung dimasukkan saja ke frame untuk gambar yang akan kita remake nah ini kita bisa langsung apa ya untuk gambar ini bisa kita langsung paskan ke frame dari pojok kiri ke pojok atasnya ini masih ingat untuk zoom in dan zoom out di figma ini bisa menggunakan shortcut control sama scroll di mouse nah ini untuk memperbesarnya jangan lupa menggunakan tombol shift tahan tombol shift sama klik biar nanti enggak penyet gambarnya nah kurang lebih seperti ini mungkin kurang pas bawahnya untuk menggerakkan ini jadi biar bisa pindah-pindah ini shortcutnya pakai spasi tekan spasi tahan di keyboard sama klik klik tahan bisa nanti agar pindah-pindah ke tampilan kiri kanannya agar lebih mudah atau bisa nanti scroll atas bawah kalau mau scroll atas samping shortcutnya pakai tahan tombol shift di keyboard sama scroll nanti akan scroll ke samping seperti itu kalau sudah pas nanti langsung bisa dicoba menggambar menggunakan pen tool untuk bentuk-bentuk yang customnya ini melangkung-melangkungnya ini bisa menggunakan pen tool pen tool shortcutnya bisa menggunakan tombol P di keyboard atau tekan di sini yang pilih yang pen ikuti ikuti bentuknya ini sambil latihan agar luwes menggunakan pen tool karena agak tricky juga untuk menggunakan pen tool ini perlu jelas perlu latihan nah ini pakai shortcut ya biar mudah untuk menggerakkan tampilannya ini gak usah persis-persis sama pokoknya bisa apa ya menyesuaikan saja lah bentuknya ini nah tutup di titik akhir tadi waktu membuat shape-nya ini sudah satu terus yang kiri tutup untuk warna dari shape custom-nya ini bisa terakhir saja jadi kita buat shape-nya dulu sampai selesai nah kalau sudah bisa klik done ini atau bisa enter mungkin langsung nanti akan sama kayak kita klik tombol done-nya ini nah ini kan masih transparan hanya ada stroke-nya aja bisa dihapus stroke-nya terus tambahkan untuk warnanya waduh kok gabung hehehe tadi lupa jadi seharusnya waktu membuat custom shape setelah membuat satu itu langsung di-enter saja atau di klik done biar gak gabung seperti ini tapi bisa dipotong-potong semisal itu udah terlanjur kayak gini bisa dipotong-potong pakai shortcut-nya ya seperti biasa kayak cut itu ctrl-x caranya ini di klik dua kali di custom shape-nya yang barusan dibuat menggunakan pen tool nah terus dipilih yang ini pakai tombol shift di keyboard tahan nah terus pilih shape-nya ini harus kena semua titik-titiknya ini harus kena semua biar waktu di apa di cut dipotong itu biar enggak biar shape-nya itu tetap satu gitu nah semisal kalau enggak selek semua enggak kepilih semua titiknya semisal ini nah ini ada titik yang belum kepilih dua ini semisal tak contohkan terus tak cut kemudian ketika tak paste nah itu bolong enggak nyambung apa shape-nya ini shape-nya ini nah ini shape-nya ini terputus soalnya tadi ada titik dua yang ada dua titik yang belum kepilih jadi diandu saja pakai ctrl-z sampai muncul lagi nah ini nah ini di select dipilih titik-titiknya yang mau di cut setelah selesai langsung klik eh kok klik tekan ctrl-x ctrl tambah x di cut kemudian tekan dan baru di paste di paste pakai ctrl-v nah ini sudah selesai di duplikat shape-nya terus bisa di warnai oh ternyata masih belum ke select semua waduh payah sekali kita ulangi lagi select jangan sampai ada yang tertinggal tandanya kalau belum tandanya kalau sudah ter select itu titik-titiknya jadi biru ini kalau belum masih putih kayak gini kelihatan kan nah coba dipindahkan kalau berhasil dipindahkan berarti ini insyaallah ke select semua nah gini yang tak maksud jadi ini sudah ke select semua titik-titiknya bisa di cut terus klik done ini baru bisa di paste nah jadi satu kayak gini baru bisa diganti warnanya jadi coklat terus sama juga untuk yang bawahnya ini jangan sampai ada yang ketinggal titik-titiknya coba dipindah sip di cut terus di double click tadi kalau mau keluar dari edit shape-nya terus di paste dipaste lagi loh ya ampun andu lagi ternyata masih ada yang belum ke select nah ini insyaallah ke select ini terus tekan ctrl ctrl x klik dan paste terus bisa pakai ctrl i untuk meniru eh mengambil warna dari gambar yang ada di canvas nanti kalau ketika klik i langsung ganti jadi icon apa ini pipet bisa langsung diarahkan ke warna yang mau diambil misal warna coklat warna hijau ini nah seperti itu terus baru bisa dimasukkan ke canvasnya ini tinggal digeser saja nanti akan otomatis masuk ke canvas ini juga yang tengahnya tadi warna biru klik i di keyboard terus pilih warna biru nah ini kalau gak mau otomatis masuk ke canvas atau ke frame bisa lihat di bagian layer nya ini nah ini kan masih belum masuk di frame 1 vektor 1 nya ini bisa di klik kemudian di drag masuk ke frame 1 coba ini disembunyikan di hide dengan cara culak di mata ini nah seperti itu ternyata backgroundnya ini kan masih putih nah untuk mengganti background dari frame nya atau canvas nya ini klik di text frame 1 ini nah terus lihat di bagian kanan ada fill jadi fill nya ini adalah warna dari frame untuk mengganti bisa kita menunculkan dulu gambar yang tadi dari free pick baru pilih lagi frame nya tinggal klik di kotak ini terus pilih warna nah coba di cek lagi dengan menyembunyikan gambar oke sekarang kita bisa menambahkan untuk foto foto-fotonya foto-foto yang bisa kita nanti ganti dengan foto-foto yang lain nah ini kan menghalangi gambar yang dari free pick bisa disembunyikan dulu nah di klik saja di matanya ini terus pakai standard shape pakai kotak ini ya klik saja kotak atau di keyboard tekan R nanti langsung pilih tinggal buat kotak sesuai dengan contoh gambar nah ini kan masih berupa kotak kotak tak ujung apa pojok-pojoknya itu masih runcing sedangkan di contohnya itu ada pojokan kotaknya yang melengkung atau rounded caranya untuk melengkungkannya melengkungkannya membuatnya rounded itu ada disini nah ini titik ini gunanya untuk mengganti ujungnya dari shape kotak agar jadi rounded ini cuman kalau langsung di tarik-tarik gini jadi di klik tarik nah ujung yang lain kan ikut nah biar gak ikut ini dikebalikan dulu aja terus ini dalam posisi masih kepilih rectangle 1 layer-nya ini lihat bagian kanan ada disini nah corner-nya ini kalau di klik jadi nanti akan terpisah jadi gak sama kayak tadi waktu di geser 1 semua ikut kalau di kliknya ini di klik disini nah nanti bisa di geser geser satu-satu pojok kiri atas terus yang pojok kanan atas terus ini yang pojok kanan bawah ini yang pojok kiri bawah nah ini baru bisa di geser yang sini aja terus selanjut untuk yang lain caranya sama tadi pakai shape kotak biasa terus ini di klik independent corners saya tahu fungsinya tapi gak tahu nama itunya nama tools nama fiturnya nah ini kalau mentok semisal tadi waktu disini udah gak bisa digeser lagi bisa diatur di bagian kanannya ini nanturnya bisa langsung isikan angka atau pakai arah panah arah panah atas atau bawah hanya ini ini kalau pakai arah panah saja arah panah atas atau arah panah bawah ini akan bendah satu-satu cuman biar cepet bisa tahan shift nah langsung berubah kayak gitu sesuaikan sama gambarnya saja lanjut lagi gambar yang lain masih ada dua lagi lho kok gak berfungsi ternyata tangan saya keringetan jadi basah meja tinggal satu yang terakhir tinggal satu yang terakhir kalau masih gak fungsi ya sebentar nah ini kan udah selesai semua untuk shape gambarnya jadi bisa langsung cari gambar di unsplash unsplash atau tempat cari gambar gratis yang lain masukkan copy nah ini tinggal di copy paste saja langsung dari free picknya ini buka gambar copy image pindah ke figma langsung pilih shape kemudian tekan ctrl v nah seperti itu lanjut untuk gambar yang lain copy image sebelumnya tangan kemudian tekan ctrl v tangan kemudian tekan ctrl w terakhir cari gambar yang horizontal ini mau kasih contoh semisal waktu di copy paste dari unsplash tadi langsung ke figma misal posisinya itu kurang pas menurut kita menurut kita yang desain gambar kopinya itu tidak pas di tengah-tengah dari shape nya ini karena posisinya di bagian bawah gambar ini bisa diatur ulang di figma nya ini caranya shape nya ini yang ada fotonya copy kurang pas bisa langsung di double click akan muncul properties untuk shape nya ini cara ganti posisinya itu ada di sini di pengaturan image nya ini ada di crop pilihan crop jadi langsung kelihatan gambarnya ini di crop di bagian tengahnya nah kalau mau disesuaikan langsung aja klik di gambar nya ini terus bisa di tekan arab atas atau bawah di keyboard pakai shift jangan lupa biar pindahnya cepat terus ini juga bisa diganti ukurannya semisal ini kok kurang gede ke kanan nah ini bisa ditarik pakai shift jangan lupa terus paskan lagi nah kalau sudah selesai tinggal di double click saja di luar gambar seperti itu sekarang bisa di preview lagi gambarnya yang sudah dibuat nah seperti ini ini tinggal menambahkan apa namanya text nya saja jadi yang lain bisa disembunyikan sekarang tinggal menambahkan text untuk text nya ini semisal kalian atau teman teman belum tahu cara melihat font nya ini pakai font apa itu bisa dicari di website namanya ini what the phone what the phone caranya bisa langsung di apa ya ini ya di screenshot saja semisal morning coffee ini aku screenshot print screen ini terus gambarnya ini gambar dari screenshot text morning coffee ini disimpan di drive di komputer terus di upload di website what the phone nya ini tadi kita simpan di download terus pilih gambarnya klik open nanti dia akan mengenali jenis font nya ini pakai font apa nah ini dia akan memberikan rekomendasi font yang mirip dengan text coffee morning tadi cuman kalau what the phone ini itu font nya font yang berbayar nah kalau font yang gratis bisa lihat di website nya google fonts google fonts googling saja nanti akan muncul website nya disini google fonts bisa cari cari lah disini font yang sekiranya itu mirip sama font tadi caranya bisa nanti kalau kesulitan karena disini terlalu banyak bisa ini difilter sesuai dengan jenis font dan karakteristik font nya misal tadi kalau font morning coffee ini kan font nya bold gitu ya jadi bisa dipilih disini di thickness nya jadi kalau thickness ini ke kiri ini semakin tipis ke kanan akan semakin tebal gitu nah relu ini kayaknya mirip sama morning coffee cara ngecek nya nanti bisa langsung pakai sentence ini contoh text nya morning coffee morning coffee eh coffee itu double A atau single A ya atur lagi sampai nemu yang sekiranya cocok ini mungkin apa ya poppins teman teman kalau udah sering ngelihat font kadang itu bisa hafal jadi gak perlu nyari lagi di what the font atau di google font itu bisa langsung mengenali karena emang font yang dipakai itu biasanya font-font yang populer jadi ini aku pakai font yang setauku mirip itu poppins morning coffee eh lupa untuk membuat text nya bisa pakai text tool nya ini klik disini atau pakai keyboard shortcut dengan menekan tombol T keyboard T terus klik di morning ini ketikkan morning enter coffee untuk mengatur ukurannya lihat di bagian properties kanan ini jadi masih dalam kondisi terpilih untuk morning coffee ganti ukurannya ke sekiranya yang mirip lah besarnya terus ganti jenis font nya ini pakai poppin kemudian ganti yang bold nah ini bener kan ini font nya pakai poppin ini font yang udah overuse kayaknya udah sangat sering kali dipakai nah ini pengaturan pengaturan lain di font nya bisa dicoba sendiri kalau yang disini itu namanya apa ya letter spasing untuk mengatur jarak antar huruf kanan kirinya terus kalau yang ini line height ini untuk mengatur jarak antar huruf atas bawahnya bisa disesuaikan saja masih kurang bisa dikurangi morning coffee kalau udah selesai satu ini tinggal di duplikat di duplikatnya caranya pakai shortcut di keyboard itu ctrl d langsung di duplikat atau ini aku andu pakai shortcut di keyboard juga dengan menekan tombol alt tahan nah waktu berubah kursornya jadi kayak 2 segitiga ini itu bisa langsung di klik di drag nah ini sudah jadi dua layer seperti itu atau pakai cara copy paste juga bisa ctrl c terus ctrl v tinggal dipindah ke posisi yang lain disini terus di atas di atas juga ada di kanan juga ada nah untuk ngerotatenya ini tinggal diposisikan saja di ujungnya ini terus tinggal di rotate nah biar ngerotatenya ini pas lurus horizontal atau vertikalnya itu pakai shift nah dia akan muternya langsung berapa derajat ini ya 5 derajat mungkin ngawur ya gini jadi biar bisa lurus tegak itu pakai shift terus ini tinggal satu lagi yang coffee nah ini karena textnya masih hitam bisa diganti di fill nya ini jadi waktu ada layer yang terpilih atau terselect itu nanti bagian kanan bagian properties ini akan ganti sesuai dengan jenis layarnya semisal tadi kan semisal ini kan layer text nah berarti di kanannya ini ada pengaturan text terus semisal ini ada di layer gambar nah ini gambar shape ya ini tadi ya shape yang dimasukkan gambar berarti di kanannya ini ada pengaturan gambar eh pengaturan gambar pengaturan shape mulai dari warna stroke atau garis luar efek dan yang paling akhir ini mesti sama export yaitu meng save menyimpan gambar nah ini dilanjutkan untuk yang merubah warna text bisa langsung disini warna putih itu kode warnanya fff bisa dikali langsung enter nah untuk biar cepat langsung saja dipilih semua text nya ini pakai shift shift klik klik masih tahan shift nya klik semua text nah ini bisa langsung diganti secara bersama sama warnanya tekan fff enter seperti itu kita coba preview lagi eh eh nah sudah hampir jadi tinggal mungkin hiasan hiasan kayak ornament apa tadi ornament lain kayaknya gak perlu ornament kayak bunter-bunter ini gak perlu jadi tinggal menambahkan text text apa namanya text paragraf nya tinggal di duplikat saja dari yang sudah ada terus ganti ke ukuran reguler dan ganti warnanya juga ke warna yang sesuai sometime sound like gravel nah ini kalau sudah jadi text nya ini bisa disesuaikan lagi terus yang pengaturan ini bisa dihapus saja eh and some times I sound like coffee and click nah ini kan text nya masih berupa garis lurus gitu ya line gitu maksudnya hanya berupa text kalimat yang lurus bukan berentuk apa ini baris nah ini caranya untuk mengganti ke baris text itu ada pengaturan disini kalau ini nanti di coba saja ini seharusnya bisa di bisa di apa sih oh bukan salah harusnya yang ini text area loh kok ganti lupa saya sepertinya cara mengganti text nya ini di enter saja kalau gitu yang penting hasilnya sama oh karena tadi ini loh kenapa kok gak ada jaraknya ntar text ini ada 0 disini line height nya ini bisa diganti saja sesuai dengan semestinya 1% harusnya ini baru bisa diganti kayaknya ini nah tadi kalau pilih yang auto width ini dia jadi satu baris terus kalau digeser akan otomatis ke yang tengah ini auto height kalau yang ini fixed size ini apa ini sama saja kayaknya ya yang penting hasilnya ini sama lah ini ini pakai software tidak tahu fungsinya pokok bisa dipakai buat desain gitu saja terus untuk ukurannya sudah pas secara antar text atas bawah sudah pas posisinya tinggal ditengahkan nah ini sudah terus duplikat ke yang lain text warna putih oh ini tinggal hiasan text tanggalnya ini 9.12.2021 semisal ambil warnanya sudah selesai coba dihilangkan gambarnya ini gambar contohnya terus munculkan semua shape text sama gambarnya apa gambar copy ini ini kayaknya ada yang kurang oh benar sih sudah benar seperti ini nah ini tinggal di export ke jpg terus di crop cara crop nya pun bisa pakai figma contohnya ini di save dulu aja di export ke jpg dengan ukuran sesungguhnya tadi itu ukuran kalau satu postingan feed instagram kan 1080 berarti nanti ini akan dibagi jadi 3x3 di export dulu aja export frame puzzle coffee lama ternyata load loading sudah selesai nah ini tinggal kita crop yang jpg tadi menggunakan sebenarnya ada semacam software atau aplikasi untuk nge-crop langsung gambar yang 3x3 feed ini jadi 9 gambar cari aja di google 9 grid instagram crop nah ini muncul image splitter ini di android juga ada kayaknya nah ini kayaknya lebih praktis free instagram image splitter upload image yang tadi sudah di export dari figma pilih gambarnya tadi open terus ini dipaskan kalau sudah selesai kan tadi kita buatnya itu 3x3 postingan instagram kalau disini sepertinya bisa ditambahkan lagi cuman kan jadi gak standar gitu biarkan saja jadi 3x3 postingan instagram terus klik split image harusnya ini nanti akan mendownload 9 gambar harusnya sih oh iya download image oh jadi zip ternyata save file setelah itu lihat di file explorer terus di extract ekstrak here nah ini baru bisa di upload di instagram 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 berarti kalau mau mengupload di instagram dari urutan yang terakhir ke yang 9 dulu atau 1 dulu ya oh bener jadi ini sudah sesuai kalau dari image splitter nya tadi itu urutannya urutan file nya ini hasil dari crop nya tadi itu urutan dari sebelah kanan bawah sepertinya itu default dari instagram jadi 1 2 postingan 3 postingan 4 postingan 5 postingan 6 postingan dan seterusnya sampai akhir jadi semisal nanti kalau teman-teman bikin puzzle 3 kali 2 semisal 3 mendatar 2 menurun ya nanti di image splitter nya itu masukkan aja 3 kali 2 atau semisal bikin puzzle 3 kali 4 jadi 3 mendatar 4 menurun berarti nanti di image splitter nya dimasukkan angka 3 kali 4 sesuaikan saja di figma nya tadi itu pokoknya pakai ukuran standar dari feed instagram yang 10 80 pixel tadi terus dikalikan sesuai dengan yang diinginkan tadi kalau ini kan 3 kali 3 misal contoh ingin membuat frame instagram 3 kali 4 nah ini aku bikin page baru terus bikin frame awalnya 10 80 kali 10 80 nah untuk postingan 3 kali 4 grid tinggal masukkan saja di width width nya dan height nya dan height nya ini adalah height nya jadi yang tingginya itu yang menurun maksudnya yang width nya ini yang mendatar kalau 3 kali 4 berarti width nya ini dikalikan 3 terus menurunnya dikalikan 4 dikalikan 4 nah ini nanti bisa di crop di image splitter nya 3 dan 4 disininya tadi disini sebentar kita contohkan lagi nah untuk yang kolum nya ini berarti yang menurun misal ini kan 3 jadi ada 3 kotak menurun 1 2 3 sedangkan kalau yang row itu yang mendatar 1 2 3 aduh baterai nya habis jadi seperti itu saja cara membuat instagram template puzzle di Figma terima kasih semoga bermanfaat wassalam 2 3 2 3